9 Pohon Angker Yang Banyak Penunggunya Yang pertama, Pohon Beringin Menurut legenda rakyat, pohon beringin merupakan rumah dari genderuwo. Yang kedua, Pohon Kapuk Pohon angker berikutnya adalah pohon kapuk atau dikenal juga sebagai pohon randu. Menurut kepercayaan warga, pohon randu adalah rumah dari hantu pocong. Yang ketiga, Pohon Sukun Pohon ini masuk ke dalam pohon angker yang perlu diwaspadai. Katanya, pohon sukun merupakan tempat di mana hantu pocong, jin, dan kuntilanak sering nongkrong. Yang keempat, Pohon Ara Menurut masyarakat yang sering menjadi korban keisengan penghuninya, penampakan hantu tin mirip dengan pohonnya. Sosoknya besar, hitam, dengan rambut gondrong yang kusut. Yang kelima, Pohon Bambu Rindangnya pohon ini juga dikatakan sebagai salah satu alasan mengapa makhluk astral senang menempati pohon bambu. Penghuni yang dikatakan menjadi penunggu pohon bambu adalah jin bermata merah dan wanita berjubah putih. Biasanya, mereka akan menampakkan diri mereka hanya untuk melawan orang-orang yang iseng bertingkah di daerah kekuasaan mereka. Yang keenam, Pohon Pisang Untuk kamu yang belum tahu, mitos pohon pisang yang dikatakan sebagai rumah pocong ini kiranya sudah bukan rahasia lagi. Selain pocong, penghuni gaib lainnya yang gemar menempati pohon angker ini adalah kuntilanak dan tuyul. Sampai sekarang, kisah pocong dan kuntilanak yang menampakkan diri mereka di sebelah pohon pisang sudah sering didengar warga. Yang ketujuh, pohon sawo Memiliki nama lain pohon ciku, pohon sawo merupakan tempat tinggal hantu genderuo dan kuntilanak. Selain itu, pohon sawo juga merupakan rumah bagi kerajaan jin. Yang kedelapan, pohon saga Konon katanya, pohon saga merupakan rumah dari banyak makhluk halus, bahkan lebih dari pohon beringin. Pohon ini merupakan tempat favorit para dedemit berkumpul. Dedeemit merupakan jenis makhluk halus yang bisa sangat merugikan manusia di sekitarnya, karena mampu menyerap energi positif kita. Yang kesembilan, pohon asam jawa Menurut kepercayaan orang zaman dulu, pohon asam jawa merupakan tempat tinggal hantu pocong dan kuntilanak. Itulah mengapa mereka tidak pernah membiarkan pohonnya tumbuh terlalu lebat atau terlalu lama di rumah. Terima kasih telah menonton!